Ia pemirsa peringati Hari Guru Nasional Tahun 2022 Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Cabang Simpang 4 Tanah Bumbu gelar upacara di SMA Negeri 1 Simpang 4. Kegiatan dirangkai berbagai aksi diantaranya pemberian penghargaan kepada guru berprestasi, guru purna tugas hingga bantuan kepada keluarga pengajar yang meninggal dunia. Ratusan guru dari SMA, SMK, SMP, SD, TK, dan PAUD Negeri dan swasta di Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2022 di halaman SMA Negeri 1 Simpang 4. Upacara dipimpin Camat Simpang 4 dan turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Ramil dan Kapolsek setempat. Camat Simpang 4 membacakan amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Guru-guru peserta upacara tampak hikmat dan haru saat proses kenaikan bendera merah putih menuju puncak tiang dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Alhamdulillah, kalau kita melihat prestasi yang diraih dari tingkat bawah di sini sampai ke SMA, itu saya sudah melihat sekali dan mengerti bahwa ada kemajuan yang signifikan. Mungkin nanti dijelaskan oleh Kepala Sekolah 6 Bukat yang menuju untuk lebih detail terkait kembali. Tapi pada dasarnya, kami menyebut sekali adanya Hari Guru Nasional ini, dalam rangka meningkatkan kualitas berajar dan mengajar pada diwan guru, kepada anak-anak buku. Rangkaian ini sekaligus peringatan HUD PGRI ke-77 dilanjutkan pemberian penghargaan kepada guru-guru yang meraih juara di Ajang Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penghargaan juga diberikan kepada guru-guru yang meraih prestasi pada Lomba Ajang Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu juga pemberian bantuan terhadap keluarga guru-guru yang meninggal dunia, hasil donasi dari guru-guru sekecamatan Simpang 4. Yang bisa kita sampaikan bahwa kita tetap menggalang solidaritas persatuan dan kekompakan dalam rangka melaksanakan HUD PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2022 ini. Dan dengan kekompakan, solidaritas sehingga bisa terlaksana dengan baik pelaksanaan kegiatan ini. Dengan didukung oleh Pak Cama dan Musika lain dan Bapak Ibu ke pola sekolah dan guru-guru sehingga seberangsa berjalan dengan lancar dan sukses. Rangkaian peringatan HUD Guru Nasional tahun 2022 dan peringatan HUD PGRI ke-77 kemudian ditutup dengan penerbangan balon gas bertuliskan selamat HUD PGRI ke-77 ke udara. Dari Tanah Bumbu, Zenel Hakim Ainus melaporkan.